Saudara seorang perempuan di Blitar ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai. Diduga korban merupakan pembunuhan karena ditemukan luka bekas pukulan di kepala. Wariga Desa Pojok, Kejamatan Garum, Kabupaten Blitar, dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan di sebuah sungai. Saat ditemukan korban dalam kondisi tengkurap dengan luka di bagian kepala. Jenazah perempuan tersebut diketahui pertama kali oleh seorang petani yang hendak mencari rumput. Usai melihat adanya jenazah, saksi langsung melaporkan kejadian itu ke pihak desa dan kepolisian. Satreskrim Polres Blitar yang tiba di lokasi langsung membawa jenazah tersebut ke RSU Dengu di Walu Yowlingi untuk dilakukan otopsi. Olah TKP juga langsung dilakukan oleh polisi di rumah korban yang lokasinya tidak jauh dari sungai. Di sana pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan untuk membunuh Sri Juwana. Awalnya ada perempuan dari sawah, terus pas itu laporan ke RT, katanya ada sesuatu di sungai, tapi dia belum pasti itu mayat atau bukan. Terus menyuruh Pak RT ini, suruh memastikan, suruh ngecek gitu. Terus saya cek ternyata betul mayat, terus saya lapor ke kami tua, langsung kami tua. Hasil dugaan sementara tadi sudah di, apa namanya, diangkat pihak korban, ada terdapat luka, terus dibawa ke rumah sakit Mudi Waloyo untuk dilaksanakan otopsi, lanjut olah TKP dilaksanakan oleh Polres Blitar, saat ini dilaksanakan oleh Polres Blitar. Untuk kelihatan luka di kepala bagian belakang, sesuai foto-foto yang rekan-rekan terima dari masyarakat. Selama ini korban memang cuma tinggal berdua bersama sang suami di rumahnya. Saat kejadian sang suami justru tidak ada di rumah. Kasus ini pun masih diselidiki lebih lanjut oleh Satres Krim Polres Blitar. Temeliputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur.